Seiring dengan perkembangan penyebaran coronavirus disease 2019 atau COVID-19 yang semakin mewabah, terutama dengan munculnya varian baru yang memiliki daya tular sangat tinggi, maka diperlukan strategi dan opsi-opsi pencegahan penularan dan penyebaran COVID-19, lebih khususnya di wilayah Kabupaten Pesawaran. Demi terwujudnya keselamatan kesehatan masyarakat Kabupaten Pesawaran, Bupati Pesawaran Dendi Ramadona mengeluarkan instruksi Bupati Pesawaran No. 4 Tahun 2021 tentang pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro darurat COVID-19 di wilayah Kabupaten Pesawaran. Langkah pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro atau PPKM, secara darurat dilakukan pada setiap aspek aktivitas masyarakat di wilayah Kabupaten Pesawaran, dengan memperhatikan level penyebaran sesuai jurnasi pengendalian wilayah. Sementara itu, Desa Hanurak, Jamatan Teluk Pandan, yang ditetapkan sebagai zona merah COVID-19, langsung menerapkan instruksi Bupati Pesawaran dengan membatasi kegiatan masyarakat. Termasuk para pelaku usaha yang dibatasi aktivitasnya hingga pukul 8 malam, mulai Senin 5 Juli 2021. Kepala Desa Hanura, Rio Remota, menegaskan bahwa penerapan PPKM di Desa Hanura dilakukan demi menjaga keselamatan warga, karena saat ini Desa Hanura memasuki zona merah COVID-19. Rio juga mengajak masyarakat Desa Hanura untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Menghimbau untuk seluruh warga Desa Hanura dan sekitarnya untuk sama-sama menjaga keselamatan kita, menjaga penyebaran dan menekan angka penyebaran COVID-19 ini atau penyakit yang menular berbahaya. Mari kita bersama-sama membatasi diri, menjaga protokol kesehatan, kedisiplinan kesehatan untuk benar-benar bisa sama-sama sehat terus dan tidak tertular dengan penyakit COVID-19 ini. Atas dasar himbawan atau perintah Bapak Kapolda, Gubernur Lampung, Kabupaten Kesawaran, Kapolres, Kesawaran, dan seluruh jajaran yang ada, maka saya sebagai Kepala Desa Hanura akan memperlakukan pembatasan kegiatan masyarakat di Desa Hanura, dikarenakan saat ini Desa Hanura menyandang zona merah yang terus meningkat. Dan saya sebagai Kepala Desa dengan jajaran yang ada, berkomitmen dan bekerja keras setiap hari untuk bisa menekan penyebaran COVID-19 di Desa Hanura dan sekitarnya. Maka dari itu, saya perintahkan memperlakukan pembatasan kegiatan masyarakat di waktu malam dan di siang hari. Dan akan saya buktikan, jam 8 malam untuk pelaku-pelaku usaha, untuk jam operasional saat ini, sementara sampai dengan jam 8 malam saja. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua. Saya meminta untuk keselamatan kita bersama dan kebahagiaan keluarga yang kita cintai. Mari kita sama-sama menjaga kesehatan kita demi terciptanya. Selalu kesehatan untuk kita semua. Sementara itu, salah seorang pemilik rumah makan safari di Desa Hanura, Iwan mengaku akan mematuhi instruksi dari pemerintah daerah dan pemerintah desa untuk menutup usaha rumah makannya hingga pukul 8 malam. Terima kasih kepada Bapak Kepala Desa, Bapak Rio Remota, yang telah menghimbau kami sebagai pelaku usaha di Desa Hanura, dan kami mengikuti instruksi Bapak mulai hari ini tutup jam 8 malam. Dari pesawaran, Edi Susanto, Saburai TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!